Terima kasih telah menonton! Oh iya, gue udah gak kerja disini lagi ya. Yaudah, kemudian ya. Gue gabung di Okejek karena ini pekerjaan yang semua aktivitasnya tercatat sehingga gue gak akan lupa sama tugas gue. Sorry, ada order masuk. Gue mesti pergi. Motor gue yang mana ya? Jemput dan antar barang itu paling enak karena gak bakal diburu-buru sama penumpang. Barang juga akan pernah curhat, gak pernah komplain, dan gak pernah rese. Terima kasih. Kejadian seperti ini bukan yang pertama, dan gue rasa gak akan jadi yang terakhir. Ada kiriman dari Ibu Kuina? Orang-orang, terutama cowok, banyak yang kaget kalau ngeliat gue. Mereka belum bisa nerima kenyataan bahwa ada driver ojek secantik gue. Mbak, 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 mbak. Mbak ojek ya? Iya. Bisa antar saya gak? Bisa, tapi Ibu harus pesen saya lewat aplikasi. Aplikasi? Pake HP, Bu. Ini, mesti gimanain HP-nya? Ya, Bu. HP-nya harus ganti dulu yang baru. Maaf, Bu, ya. Hahaha. Buat gue sebagai driver ojek cewek, paling males itu bawa penumpang cewek. Mbak, udah lama jadi driver ojek. Ah, lumayan sih Bu, berapa bulan lah. Kok mau sih, mbak? Cantik-cantik jadi driver ojek kau sendiri, anak perempuan sekarang. Kalau milik-milik kerjaan kan pada gengsi, maunya yang enak-enak terus. Penumpang cewek itu kepo banget. Kadang juga suka curhat. Ya, kita nih, para perempuan-perempuan harus dituntut jadi perempuan mandiri. Gak kayak saya dulu, waktu dikiraikan sama suami saya, mbak. Apalagi suami saya nih, mbak. Selin banget. Nikahnya sama tetangga rumah saya. Nah, anak-anak untuk perempuan gak gak cakep-cakep banget. Setiap hari pambil kebersaan, mulu. Nah, paling enak itu bawa penumpang cowok. Oke, Jack. Kalemnya, mas. Dari lima penumpang cowok yang order ojek gue, empat diantaranya selalu nawarin untuk bawa motor. Gue sih seneng aja. Gak capek, tinggal duduk manis, tapi duit tetap dapet. Mas, gari wangat ya, mas. Ya, gak ada, mbak. Ya. Ambil aja dah. Kecuali kalau gue nemuin penumpang cowok yang rada-rada... Ain'tr- Eeeh! Terima kasih telah menonton!